Hey, Mas Pandu. Apa kabar, Bos? Apa kabar, Om Raffi? Om Raffi, orang paling sibuk di Republik ini, terima kasih loh, Om Raffi. Ini gara-gara tim media, kita bilang, aduh, harus ada Pak Raffi, katanya kemarin foto-foto. Jadi kasih, tolong dong diajak, baru dapat investment besar dari Paman juga ya. Justru, aku yang mau berterima kasih sama Mas Pandu Sahrir, karena yang sudah, Mas Pandu ini sudah membukakan pintu dan membukakan matanya saya untuk belajar, belajar untuk bisa next to round yang berbeda as a entrepreneur, itu karena orang yang pertama, juga salah satu yang gue ucapin terima kasih, mas Pandu. By the way, tadi malam ketemu Gigi juga, Alhamdulillah sehat walafiat, jadi senang ngeliatin kalian berdua. Jadi aku pengen nanya nih, Raffi, kebetulan banyak nih, wah, kalau ada kamu udah hampir ribuan. Sebenarnya kamu tuh sekarang ngapain sih, Raffi, kegiatannya? Are you entertainer atau entrepreneur atau gabung atau gimana sih? Nah, sekarang aku lagi belajar dari entertainer to entrepreneur. Dari personal branding to corporate branding. Nah, kalau kamu lihat nih, kenapa kamu mau? Apa yang mesti bikin kamu fokus, berkarya ke sini? Apa yang bikin kamu sekarang misalnya inovasi? Mahada dunia jika, kamu bikin apa? Trans entertainment. Sekarang namanya trans entertainment. Sampai ada perusahaan media besar, CMTek masuk ke kamu tuh. Kan mas padu yang kena alis, terus padu yang bawah. Ya, ini full disclosure, aku betul-betul komisaris juga disitu. Jadi ya, semua jadi mulai. Tapi, aku udah pernah soalan berat. Raffi, ini kan banyak yang mungkin nggak tahu ceritanya. Jadi sebenarnya kan orang mungkin tahu seorang Raffi Ahmad, seorang Gigi tuh sebagai entertainer. Tapi sekarang Anda mencoba bertransformasi, dan sudah ini bertransformasi menjadi suatu institusi. Nah, gimana tuh ceritanya? Apa yang dorong kamu begitu? Kalau kita lihat di luar negeri, misalnya artis Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger itu, dia waktu itu menjelma menjadi Terminator. Nah, seumur hidupnya dia, orang akan kenal dia sebagai Terminator. Terminatornya sebagai Tarus Tetap Hidup. Sylvester Stallone, orang taunya sebagai Rambu. Rambu ini akan tetap hidup. Nah, di Indonesia ini, banyak yang berpikir ya, kalau artis, artis aja. Cuman, kalau aku berpikirnya, ya siapa tahu, Raffi Ahmad bisa menjelma, menjadi rant, atau menjadi corporate brandingnya, itu yang akan bisa dikenang gitu loh. Karena kan kalau di sini, ya artis, memang benar artis itu ada masanya yang namanya juga seniman. Justru, biar kita bisa long lasting, ya kita harus mengganti diri kita ini menjadi satu corporate yang memang bisa panjang umurnya, biar supaya kita bisa lebih panjang lagi. Jadi, Rans itu buat kamu bakal lebih dari Raffi Ahmad Gigi? Ya, justru Rans itu apa ya, supaya orang itu bukan taunya Raffi Ahmad Nagita Slavina lagi. Jadi, Rans as a korporasi sekarang ini kan taunya Rans itu, oh Raffi Ahmad Nagita Slavina dengan YouTube-nya dia, dengan medianya dia, justru enggak. Kita taunya Rans pengennya, ya kita berbentuk satu corporate yang memang menjadi sebuah holding yang nantinya ada lifetylenya, ada entertainment-nya, ada passion-nya. Jadi, orang udah nanti gak nempel sama Raffi Ahmad dan Nagita Slavina lagi, tapi sama brandingan-brandingan yang memang next-nya udah bisa jadi bisa jadi identitas baru gitu loh, Mas Pat. Tapi kamu kayaknya gampang banget loh, Raffi bisa berubah dari seorang artis, bisa jadi pengusaha, atau institusi lah, bahasa kamu kan korporasi yang sukses nih, karena dapet investasi cukup bagus, cukup besar. Tapi kamu ada tantangan gak sih? Masalahnya ada gak sih? Ini kan banyak yang dengerin juga mungkin sekarang lagi di rumah, lagi dengerin, atau lagi di kantor. Rasanya kok kayaknya it seems easy gitu, mudah gitu. Tapi, apa sih tantangan yang ada? Pasti ada lah. Gak mungkin enggak. Kamu orang-orang yang kerja keras yang aku tahu. Ya, pasti orang mungkin melihatnya, wah si Raffi anak banget nih sekarang dapet investment dibantuin sama Pandu Syahrir, sama ente. Tapi kan orang gak lihat, maksudnya ya, aku melakukan ini dari umur aku 13 tahun. Waktu itu aku umur 13 tahun, gini entertain, dan sampai detik ini hampir 25 tahun lah aku mencoba. Dan aku melihat kayaknya memang, ya aku harus move, mencoba sesuatu yang untuk bisa, bisa aku supaya lo ngeresting. Nah, untuk tantangannya sekarang, di mana, ya aku harus bisa melahirkan, melahirkan tab-tab yang baru dari Rans, contohnya kayak kemarin, aku akusisi Rans FC, sepak bola, ada juga basketball, nanti ada juga beberapa vehicle-vehicle lain, ada sports statement, ada juga nanti. Jadi ya, itu yang akan, tantangannya dimana, orang-orang supaya tidak berpikir bahwa Rans itu cuma Raffi, Mbak Gita, atau cuma Youtube, cuma Instagram, enggak, justru fundamentalnya yang pelan-pelan kita akan hidupkan. Itu loh Mas Pandu. Itu tantangan. ini lucu banget nih, karena kamu beli Rans, Jelagon, FD, nama sepertinya Rans FD. Kamu, sebenarnya membeli olahraga, bisnis olahraga, atau bisnis media digital? Atau ini bagian dari big picture apa sih? Kenapa sih kamu membeli ini? Iya, karena menurut aku, bukannya aku membeli olahraga, tapi aku mencoba mempersatukan olahraga, sports, dan entertainment. Mungkin core-nya kita adalah entertainment sama lifestyle. Nah, menurut aku kan di negeri itu, beberapa tim-tim, misalnya kita lihat, let's say, Barcelona, Real Madrid, Manchester City, not only sport, tapi itu mereka memang sudah menggabungkan sport, lifestyle, dan entertainment. Nah, itu yang ingin kita coba hidupkan di-run Silagon FC, di-run speak basketball, itu yang memang kita akan coba hidupkan ekosistemnya. Mudah-mudahan dengan run, mungkin kita keunggulannya dengan digital kita, tetapi juga kan untuk sepak bola ya, bukan berarti digitalnya bagus, terus timnya bakalan bagus, enggak, karena ada digitalnya cukup, bisa men-support tim bolanya lebih baik lagi, tim basketnya lebih baik lagi. Jadi kita coba, ya ini kan zaman udah edan ya, jadi kita harus pinter-pinternya mengkombasikan ini itu dan ini itu untuk menambah value gitu, lupa pandu. Itu bener lah, nih. Paling serius loh, Raph, kita ini serius, karena ngomongnya soal bisnis, tiba-tiba jadi serius-serius gitu loh, ngomongnya serius, biasanya bercanda-bercanda. Nah, makanya gue pengen nanya, lu kan sekarang udah mulai makin serius, makin, maksudnya, ya udah jelas lah, you're a public figure, tapi, ini transisi loh, dari entertainer menjadi pengusaha itu. Lu mindset lu berubah nggak? Atau ada yang nambah nggak? Atau apa yang berbeda nggak sih? Dari itu, karena kan beda, lu sekarang bukan aja dibayarin. Lu mulai membayar. You're no longer an influencer, you mungkin mencari influencer. Gitu-gitu loh. Iya, iya. Iya, sebenarnya sih, sekarang tetap, as Raffi Ahmad, gue nggak bisa berubah. Kayak contoh, ya gue tidak bisa melupakan asal gue dari entertain. Maksudnya, gue nggak bakal meninggalkan dunia entertainer gue sebagai, eh, dunia entertain gue sebagai entertainer. Gue nggak bakal meninggalkan itu. Tapi sekarang, pekal gue yang ada di entertain, gue jadikan nilai plus untuk gue bisa berkembang di entrepreneur. Jadi, memang tantangannya pasti akan lebih sibuk dan lebih capek. Tapi, prinsip gue kan memang kalau kita belum capek, belum sukses. Jadi, nggak apa-apa, kita harus capek dulu. Jadi, kita harus capek dulu. Ya, sekarang untuk jadi entrepreneur, ya gue juga mencoba untuk membuka link, belajar, sama siapa? Mas Pandu, sama ada Pak Tanto, sama Kodon, sama siapapun. Ya, yang memang bisa membantu. Karena, ya gue pun banyak, harus banyak belajar. Tapi ya itu, pastinya akan lebih capek, tapi gue happy untuk jalanin. Dan gimana tuh, misalnya, pembangunan tim? Karena kan sekarang beda. Rafi juga timnya lumayan besar. Tapi sekarang jadi institusi, Anda beli aset-aset nih. Gimana sih cara Anda, misalnya tahun depan deh, ini kan tahun depannya, udah mau akhir 2021. Tahun depan, challenge atau kesempatan terbesar, menurut Rafi atau buat kalian? Challenge terbesar untuk tahun depan, karena ada beberapa, ibaratnya roadmap-nya, corporate-nya Ransi, yang memang harus kita, wujudkan di tahun depan. Jadi, yaitu, akhir tahun ini, atau tahun depan itu, misi pertamanya, Ransi harus dikenal as a corporation. Bukan Ransi sebagai, Rafi Nagita, Rafi Nagita, Rafi Nagita lagi, tapi udah sebagai corporation. Corporasi yang nanti, setiap bulannya, jadwalnya, kita akan announce, Ransi ada, ini yang baru, ada itu yang baru, ada, ya maksudnya ada, lifestyle yang baru, ada entertain yang baru, ada, FMCG mungkin yang baru, jadi, Ransi itu ibaratnya, kalau, kalau merek itu, aku ibaratkan seperti Supreme, ya sorry, aku ngebut merek lain, misalnya Supreme, Supreme itu, sebuah merek, yang menurut aku, dia cukup bisa fleksibel, Supreme bisa ditempel, sama Louis Vuitton, Supreme bisa ditempel, Gucci, sama Nike, sama Adidas, nah aku lagi mencoba, menguplementasikan Ransi itu, seperti itu, jadi Ransi misalnya, kita kan, ya aku udah announce kemarin, ada Zoo, Ransi, Ransi, kita bisa, ada Ransi, SportsTainment, ataupun, apa, jadi, dengan logo Ransi itu, tapi tetap, kita tidak akan keluar, dari marketnya, yaitu adalah, family, and lifestyle, entertainment, disitu, jadi kamu bisa, semakin berkembang, kamu kan sekarang, pasarnya yang paling, ketama customer kamu lah, bisa aja nanti, kamu pegang platform juga dong, nantinya, bisa jadi, cuman gue nunggu duitnya, dari Mas Pandu aja nih, kalau ada, mas Pandu, mas Pandu hebat semua, dapet, dapet fundingnya, dari Mas Pandu, Luna Maya, Rafi Aman, siapa lagi, siapa lagi, siapa lagi, gak banyak, kan, kan, itu-itu aja, kamu-kamu aja, gimana sih, kok gitu, tapi kalau ngomong, di picture-nya deh, ini kan ada perubahan gede, kan, Rafita sempat ngomongin juga, bahwa sekarang, orang seperti Rafi, ini yang kontrol, Destiny Rafi juga, kamu yang membuat konten, kamu yang own kontennya, jadi kamu mempunyai power, lebih banyak juga kan, ke depannya, mungkin karena itulah, yang namanya, adaptasi perkembangan zaman, ya sekarang, mungkin, ya dengan adanya digital sekarang, mungkin dulu yang konvensional, konvensional memang, ya sekarang, terbukti kayak, trans gitu, aku tidak, memiliki infrastruktur, yang mahal, contohnya, aku menggunakan platform orang, Youtube, Instagram, TikTok, tapi aku coba, monetisasi, dan optimal sebaik mungkin, untuk bisa, membesarkan awareness, diriku sendiri, menggunakan itu, dan pelan-pelan, ya, ya pelan-pelan, nanti kita coba, untuk bisa, ya kayak sekarang, memang, jamannya udah seperti itu, dari dunia digital, kalau kita pintar-pintar, ya branding, bisa kita mulai, dari mana aja, yang penting, kita ada kemauan, gitu loh, kok pandu, kamu, ini gak, ada yang nanya, di pertanyaan-pertanyaan, kamu ada niat mau IPO gak sih, katanya, di ngomong di media-media, pengen IPO, pengen ini, nah gini, sebenarnya, ya semua orang, juga pengen banget, IPO, cuman kan, aku sendiri harus, masih banyak belajar, aku sendiri harus, masih menguatkan fundamental, dan juga masih banyak, step-stepnya, karena memang, ibaratnya, orang situ kan, apa, basicnya memang, keluarga, basicnya memang, ya pengen juga, suatu saat, Ransia itu dimiliki, oleh seluruh keluarga, di Indonesia, gitu, pengen juga, tapi kan sekarang, ya tapi sekarang, masih panjang perjalanannya, mimpi, cita-cita boleh, boleh banget, itu jadi motivasi buat gue, tapi, ya pelan-pelan lah, step-stepnya, kita rapikan dulu, supaya, ini misi yang pertama, makanya, tahun depan, atau akhir tahun ini, kita udah mulai, memperkenalkan, Ransi itu, bukan Raffi Ahmad, Nagita Slavina lagi, tapi Ransi itu, udah SE, korporasi, yang siap dibimbing, oleh Pak Pandu, siapa tau Pak Pandu, bisa ditentukan, bisa tantuin, nembaknya, nembaknya, itu banget lo, lo depan publik gitu, lo kalau nembak, emangnya, dasar emang lo, dasar iseng, tau gak kamu tuh, ya, iya, tau lah, tapi kamu tuh, nanya lagi Raffi, ini kan banyak audiens kamu tuh, muda-muda, dan family, jadi, buat mereka nih, ada juga yang kecil, ini nih, banyak yang nanya, gue gimana sih, bisa jadi kayak Raffi Ahmad, gimana sih, kalau misalnya mulainya aja deh, ada, apa elemen-elemennya, di luar kerja keras, jangan ngomong kerja keras aja, oke, kalau kerja keras, semua orang harus kerja keras ya, tapi ada satu sih, basicnya, yang memang, gue ini, sebenarnya gue pinter juga, gak pinter-pinter amat, mungkin gue beruntung, ya, sebut beruntung, cuman, gue ini banyak dibantuin sama orang, jadi, intinya itu, silaturahmi, dan kita baik sama orang itu, itu lebih penting dari segalanya, karena misalnya, contoh gini deh, gue ketemu Mas Pandu, misalnya beberapa bulan yang lalu, ya, kita coba baik, ya, kita baik, ya, ternyata yang nolongin gue, Pandu seharirkan, kita gak pernah tahu, jadi, salaman sama orang, ibarat itu tanda kutip, ya, bersilaturahmi, salaman, itu ibaratnya, ya, baik sama orang, itu ada rezekinya dari Allah, pasti nyampe ke kita, itu yang selalu gue tanemin, jadi, intinya, ya, kita baik aja sama orang, dan, tulus aja sama orang, jadi, suatu saat, karena gak ada superman, adanya kan super team, ya, jadi, ya, kita pasti akan dibantu sama orang-orang, yang tulus bantuin kita, gitu, gak akan juga kita sukses, karena diri kita sendiri. Jadi, kalau gue nanya sama lo nih, kan kita masih ada waktu kurang lebih 8 menit lah, ya kan, gue pengen nanya sama lo, lo mendingan menyayangi atau disayangi? Kalau menyayangi sama disayangi, ya, gimana ya, bingung juga sih. Gue, gue, gue sengaja obskrip dikit, bro. Gue pengen dua-duanya, gue pengen menyayangi, dan gue pengen disayangi. Gimana dong? Kalau disuruh milih? Gak bisa, gue maruk, gue mau dua-duanya, gue mau menyayangi, dan gue mau. Karena hidup di masjid, gue pilih semua. Tapi kalau kamu, makanya gue balik ngomong ke lo tadi, kan kamu bilang sendiri, kamu sendiri tuh selalu bilang silaturahmi, baik sama orang. Tapi kalau orang gak baik sama kamu, kamu gimana sama orang itu? Ya, gak apa-apa. Ya, kalau dia, kita gak bisa memaksa semua orang suka sama kita, dan gak bisa memaksa semua orang baik sama kita. Tapi kan kita bisa mengupakan kita baik sama orang lain. Jadi, ya, kita gak usah, amri, ya, kalau kita baik, ya baik. Kalau orang yang gak baik sama kita, yaudah, gak usah dipaksa. Dia memang taga membaikkan kita yang gak usah. Ya, bener lah, itu bener. Karena, makanya nih, saya, ini pertama kali, ini teman-teman yang dengerin, udah ribuan orang, pertama kali aku sama Raffi seserius ini nih, ngomongnya 25 menit, bener-bener fokus dia, menjadi pengusaha, dan lo jadi pengusaha, to be honest, ini sesuatu yang sangat baru, dan banyak juga uncertainty, kan, banyak ketidakpastian, kan, yang kamu kerjain sekarang, Raffi. Betul. Dia bilang betul aja, walaupun momentum lagi bagus. Tapi, kita harus bikin pasti, justru kalau sesuatu yang gak pasti, gimana caranya harus kita bikin pasti? Karena, nasib itu kan kita yang tentuin sendiri, mas. Kalau takdir, udah suratan dari Allah, tapi kalau nasib, kita yang tentuin sendiri. Nah, jadi nih, pertanyaan saya yang terakhir, karena saya udah go through all the questions. Kamu kasih tips dong, kan tadi kamu udah bilang, silaturahni bahasanya. Aku juga pengen tahu, buat adik-adik kita, ataupun teman-teman yang udah punya keluarga nih, apalagi dengan setelah COVID, nih kan COVID kita, insya Allah tahun depan bisa lebih endemik. Ya kan? Tapi tetap aja nih, sekarang kita hidupnya digital. Acara sama kamu aja, kita harus pakai Instagram nih, untuk ngomong. Nah, makanya pertanyaan gue, apa tips-tipsnya, yang buat bisa mereka, paling tidak secara karir, bisa lebih baik lagi? Atau dari sisi hidup? Nah, itu apa nih? Dari seorang Raffi Ahmad. Yang paling pertama, kita harus aware dengan perubahan. Kita harus bisa beradaptasi dengan apapun itu. Bahasanya kita harus menjadi bunglon. Ini berkata dua ya, maksudnya kita harus bisa beradaptasi dengan keadaan apapun. Misalnya, sekarang contoh hal yang udah kita hadapi bersama, ada COVID-19. Siapa yang mempredisikan COVID-19 ini terjadi, dan bukan hanya di Indonesia, tapi satu dunia. Semua bisnis, semua manusia, semuanya ngerasain pasti susah. Tapi, kalau kita cuma bilang ngeluh-ngeluh, susah-susah doang, yaudah kita mati. Maksudnya kita nggak akan bisa survive. Ya, salah satunya kita harus bisa beradaptasi dengan keadaan apapun. Mengeluh sesekali manusiawi boleh, tapi kalau mengeluh terus-terusan, ya nggak lain. Jadi, yang paling penting, kita harus cepat beradaptasi, kita harus fight dalam keadaan apapun. Kalau jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Nggak boleh kita ngomong capek, wajar. Kalau kita capek, boleh lu istirahat. Tapi nggak boleh capek terus. Karena kalau kita udah mati, baru boleh kita bilang, ngerah. Jadi, prinsip gue, kita masih hidup terus optimis ke nomor satu. Makasih loh. Ini masalahnya, apa, Pak Mas Raffi juga sangat sibuk. Perlu sholat juga ya. Tapi kita juga, makanya kita nih, terima kasih banget. Karena kita ada waktu setengah jam. Bisa ngomong, V, paling nggak omongan kita di, kalau kita makan malam, sebagian bisa juga dengar. Karena memang fokus kita selalu ngomongin, eh, ke depan gimana ya, bisnis kita gimana, cara kamu transisi ke bisnis. Makanya, senang banget melihat perkembangan Raffi sekarang, menjadi seorang pengusaha, yang insya Allah makin baik lagi dan berguna buat banyak masyarakat. Dan juga, for information to all, Mas Pandu itu salah satu pemegang sehambilan. Memang kurang asum. Wih, saya malah, makanya nggak pernah bosen gue sama Pak Raffi Ahmad banget. Kamu tuh Raff, Raffi. Ya udah Raff, thank you loh Raff, kamu next meeting, kamu baik-baik ya. Salam kepada yang kamu temuin abis ini. Ya, itu teman-teman baik ya. Saya belajar juga sama beliau, bener-bener. Belajar sama beliau. Oke. Makasih semua nih, kita bisa sama Mas Raffi. Mas Raffi, terima kasih juga atas waktunya. Semoga kita ketemu lagi nanti di acara berikutnya, kita bisa bikin-bikin lagi kayak gini, IG atau YouTube bareng ya Mas ya. Makasih yang menginginkan Agita. Dan ini, kita doain, weekend ini bakal berjalan dengan baik. Ya, buat Mas Raffi. Terima kasih Pak Pandu. I love you. I love you too. Bye. Bye-bye. Bye-bye.